Intro Insiden mengerikan terjadi di pertandingan Liga Champions 2022-2023 antara Zagdadol Next versus Real Madrid pada Rabu 12 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat Di pertandingan ini Madrid susah payah untuk membobol gawang tim tuan rumah Pada menit ke-19, Madrid mendapatkan peluang melalui Karim Benzema Bomber asal Perancis itu lolos dari penjagaan Valery Bondar lalu menerima bola meski penyelesaiannya bisa ditebis terubin Setelah itu Turin kembali membuat penyelamatan bagus untuk menangkal sundulan Antonio Rüdiger Di sisi lain, Saktar belum mampu menghasilkan peluang berbahaya Sehingga Liga di babak pertama berakhir dengan skor 0-0 Usai restart, Saktar mengejutkan Real Madrid Mereka tertinggal terlebih dahulu Usai Saktar Donetsk mencetak gol oleh Sarjubko pada menit 46 Mikhailo Mudrik mengkiring bola ke depan lalu menyadorkan kepada Bogdan Miklijenko Pemain yang disebut terakhir melepaskan umpan silang Lalu diselesaikan Juppkov dengan tandukan yang menaklukkan Lonin Madrid kemudian mendominasi permainan Mereka terus menggempur pertahanan Saktar Donetsk untuk mencetak gol penyama kedudukan hingga akhirnya Antonio Rüdiger menyelamatkan Madrid dari kekalahan lewat golnya di menit 90 plus 5 menit Antonio Rüdiger mengorbankan segalanya untuk mencetak gol penyeimbang itu Rüdiger seolah menjadi striker darurat bagi Los Blancos dimana mantan back Chelsea tersebut memanfaatkan umpan silang dari Toni Kroos Dia berada di depan gol Anatoli Trubin dan menanduk bola hingga menciptakan gol dramatis Tetapi pemain internasional Jerman itu tidak dapat merayakannya setelah berhasil melakukannya Saat berduel di udara ia berbenturan dengan penjaga gawang Saktar Donetsk Anatoli Trubin Usai mencetak gol keduanya langsung tergeletak di atas lapangan dan meringis kesakitan Mereka kemudian mendapatkan perawatan dari tim medis Namun tampaknya cedera yang dialami Rüdiger lebih parah ketimbang Anatoli Trubin Kepala Rüdiger terlihat mengeluarkan darah saat ia tengah ditangani medis Darah tersebut juga kemudian jatuh ke jersey yang ia kenakan Bercak merah sangat terlihat karena jersey Madrid berwarna putih Itu adalah mentalitas pejuang mutlak dari seorang Rüdiger yang akan melakukan apapun demi kebaikan tim yang dibelanya Dilansi dari Optojos Kolaborasi Kroos dan Rüdiger untuk gol Real Madrid Ini adalah yang pertama kalinya dilakukan pemain Jerman bagi Los Blancos di Liga Champions Mantan pemain belakang Chelsea itu langsung mengunggah aksi dirinya di akun Instagram pribadinya at Tony Rüdiger Tertuang dalam unggahannya yang memperlihatkan dirinya yang masih berdara-dara dengan ditambahkan keterangan Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat Aku baik-baik saja Terima kasih untuk semua pesanmu Tulisnya Meski hanya bermain imbang, Real Madrid patut berterima kasih kepada Rüdiger Real Madrid yang sudah memiliki 14 gelar Liga Champions dipastikan lolos ke babak 16 besar usai memuncaki kelas main grup F Real Madrid sukses mengumpulkan 10 poin dari 3 kemenangan dan 1 seri Sementara Schachter di urutan ketiga dengan 5 poin di bawah RB Leipzig yang mengumpulkan 6 angka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih